Intro Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Melalui Direktorat Ekonomi Digital melakukan implementasi gerakan petambak digital 4.0 Program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis Pada setiap rantai nilai perikanan melalui pemanfaatan teknologi digital Yang menargetkan nelayan budidaya petambak Pada tahun 2022 ini, program tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten Yaitu Kabupaten Jemberana, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon Dan pada gerakan petambak digital 4.0 di Kabupaten Cilacap ini Telah diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2022 Di 3 desa, diantaranya Desa Karang Tawang, Kecamatan Nusa Wungu Desa Pegubukan, Kecamatan Binangun Dan Desa Bunton, Kecamatan Adi Pala Kegiatan ini difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital Dalam rantai nilai teknik pemeliharaan dan budidaya Melalui pemanfaatan teknologi internet of thing atau IOT Melalui alat pengukur kualitas air yang dapat memberikan informasi secara real time Seperti temperatur, pH, oksigen do double Parameter-parameter tersebut dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan tambak secara lebih presisi Sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas hasil panel Karena telah diimplementasikan teknologi digital, IOT Dan pendampingan penggunaannya kepada petambak selama 2 periode Siklus tebar untuk komoditas udang FANAME Maka Direkturat Ekonomi Digital pada Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika APTK Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan kegiatan panen petambak digital 4.0 Panen petambak digital 4.0 ini terselenggara atas kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder Seperti Kementerian Kelautan dan Berikanan, Pemerintah Daerah Akademisi, Startup Digital Dan peran serta aktif dari petambak daerah setempat Panen petambak digital 4.0 ini adalah salah satu rangkaian program dari pemanfaatan teknologi digital untuk para petambak Jadi dimulai dengan sosialisasi pengenalan alat, kemudian implementasi pendampingan sampai saat ini melakukan panen raya dari program petambak digital Tujuannya apa Pak? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan adopsi teknologi Jadi mengenalkan teknologi tambak untuk para petambak Jadi saat ini petambak bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital untuk budidaya Jadi tujuannya adalah para petambak bisa meningkatkan produktivitasnya Juga tingkat kematian udang dan lain-lain itu bisa diketahui atau dilihat dari smartphone para petambak Jadi mereka bisa memantau kondisi airnya, kemudian tingkat kesehatan udangnya dan sebagainya Sehingga diharapkan tadi dengan pemanfaatan teknologi hasilnya atau produktivitasnya bisa lebih baik Dengan semua yang terkait dalam acara ini saya merasa puas sekali Karena telah terbantu dalam segala lain Terutama dalam budidaya udang, bahkan fasilitas-fasilitas semuanya Yang insya Allah akan menjamin oleh pemerintah dan atas petakai Tanjala juga di Minho Kami sangat bersyukur dan terima kasih sekali Atas bantuan yang banyak pada penambak terutama di Karangtawang Ketamatan Semu, juga di Binangun, juga di Adipalang Terima kasih sejumlah Sudah berapa lama menjadi penambak? Sudah 7 tahun Acara Panen Petambak Digital 4.0 di Kabupaten Cilacap dengan menggelar Tokso Bersama kelompok petani tambak di tiga desa dan narasumber Wijayanto Ketua Tim Transformasi Digital Sektor Pertanian Maritim dan Logistik Kemkom Info Subito, Kepala Balai Besar Perikanan Air Payau Jepara Indarto, Kabit Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Cilacap Dan Renalfi Budi Raharjo, Vice President Sustainability Jalatek Panen Petambak Digital 4.0 merupakan upaya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai fasilitator dan akselerator dalam meningkatkan adopsi teknologi digital di sekitar maritim Sebagai langkah untuk mewujudkan Indonesia yang siap menjadi negara digital Dan turut andil dalam akselerasi perekonomian global Dekabupaten Cilacap, Sarkono PNV Channel, memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!